jadi ini adalah harddisk portable seagate ultratouch type C portable harddisk external 1 tera ini saya beli dari tokopedia nanti kalau mau beli saya kasih linknya oke langsung aja kita buka ini teknologinya sudah USB type C penasaran jadinya oke 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 nah seperti ini nah oke oh iya ini ini saya pilih ini di tokopedia ini karena dia dapat bonus bonusnya adalah nih poj tasnya harddisk Hai lumayan kan buat nyimpen harddisk nya harddisk nya habis portablenya ini oke ini satu tera backup plus ultra touch data secure portable nah oh iya ini juga nanti kita lihat aja ada spek-speknya enggak ya ini dua garansinya 12 tahun ini akan compatible with macOS Windows Windows USB type-c Oke langsung aja kita buka segelnya mana nih ya sebelum di review di tokopedia nya ya kita cek dulu harusnya nah ini dalamnya ada kartu garansi sama buku bantuan ini apa ya buku bantuan semua ini kartu garansi nya oh ini nah ini kartu garansi nya bukan dah register code enggak ada sih cuma kertas-kertas saja oke lalu ini harddisk nya di dalam sini ada nah nah ini ada semacam apa ya ini kayak kain gitu ya mungkin biar apa eh di dalam ini plastik nih plastik nih agak kain gitu ya dan ini kabelnya kita dapat ok begini kita dapet ini standar ya ini kabel USB 3 sama ini ini kabelnya artisnya sama ini jadi kita dapet konektor USB type C nya ini konverternya aja nanti kalau laptop kita ada short USB type C nya bisa kita colokan disitu Hai kami Hai kami akan ya gini ini USB 3 ini warna biru berarti USB 3 set gini deh jadi oke lalu langsung kita tes aja ya ini kita tes coba Hai di komputer kita coba copy Hai apa gitu agak ribet tunggu tunggu Hai kita colokan di komputer lalu kita kita masuk ke sini oke kita exit dulu kelihatan gak? nah ini jadi ini, coba lepas dulu aja jadi ini nah ini sudah terbaca sudah terbaca backup plus nah ini kita lihat ini kapasitasnya 1 Tera oke nah kan ini di dalamnya dapat garansi lalu apa ini software-software isi kit ini apa ini registration, serial number gak tau ini apa start here to make oke coba kita coba ngopi ya ngopi ngopi file video mungkin ah bukan disini disini oke nah ini nah ini save the video ini coba kita copy semua ini ya ini berapa giga ini kita lihat dulu ini 21 giga kita mau nyoba ini ngopi 21 giga ke dalam artis portablenya oke kita paste disini klik nah ini kita lihat ini masih di kalkulasi ini oke kita lihat ini speednya karena di komputernya ini bukan usb 3 ya usb 2 saya colokan di komputer yang usb 2 atau mungkin mbak nanti setelah ini saya coba tes di komputer colokan yang komputernya usb 3 biasanya warna biru ini kecepatan copy nya 14 MB per second disini terlihat 21 giga itu di estimasi kira-kira sekitar 50 menit ya sayang sekali gak ada usb 3 nya disini pakai apa ya yaudah deh ya gitulah lalu kita e-check aja deh e-check mana ya e-checknya gak ada ya oh disini klik e-check ting hilang yeay oke nah begitulah review singkat harddisk portable dari sikit ini ditulis gak ya ini kecepatan berapa gitu speknya up to berapa gitu kecepatan copy nya enggak sih disini gak ditulis atau mungkin disini ya usb c generasi 2 segitu jadi apalagi yang mau direview ini cuma buku-buku panduan nah backup plus dan segala macam nya udah gak ada sih ini apa oke gitu deh jadi ini dapet watch dapet abisnya dapet kabelnya dan dapet converter usb type c nya oke nah ini fokusnya nah ini udah bisa usb type c oke nanti kalau mau nyimpen gini deh nah ini kita masukkan kesini klik ya kan kita masukkan kesini dan ini juga ini ada slot nya oke oke juga ada slot nya eh bikin silau nah ini gini lalu ditutup tada terima kasih aqui dan oke 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 oke